Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Terutawur Kali ini saya berada di Jembatan Gantung Geladak Perak Ini Jembatan Gantung Geladak Peraknya Tinggi banget Oke jadi Seperti ini saya berada di Pinggir Jembatan Gantung Geladak Perak Tepatnya hari Senin 5 September 2022 Sekitar pukul 16 Lebih 10 menit Jadi sore hari ini Saya Update proses Pembangunan Jembatan Geladak Perak yang utama Seperti ini ya Progresnya Disini di sisi Selatan Jembatan Gantung Geladak Perak Ini ada Dua krin Dan hasil Pekerjaannya Dengan datangnya Alat berat ini Yaitu krin ini Sudah terpasang fondasi Seperti ini ya tulur Jadi Rangka baja ini Sudah terpasang di Atas fondasi Jembatan Geladak Perak ini tulur Sudah terpasang ini ya Progresnya Di krin ini Tinggi banget tulur Wah tinggi banget ya Oke Dan untuk Pembangunan fondasi Borepilnya itu Sudah sampai sana tulur Sudah sampai bawah sana ya Untuk yang di sisi selatan Sudah sampai sana Jadi Kenapa kok dibuat fondasi Borepil Jadi Jalannya itu Nanti kedepannya Biar tidak mudah Longsor Kayak gitu loh tulur Jadi Kan ini kan Dikawatirkan Labil ini Tanah yang Dibawanya fondasi Itu tulur Jadi dibuatkan fondasi Borepil Jadi Ya itu Proses-prosesnya itu Bisa dilihat Di video saya Sebelumnya tulur Dan untuk Pembuatan Apa ya Proyek Gorong-gorongnya itu Sudah hampir selesai ya Itu tinggal Finishing saja itu kayaknya Dan Alhamdulillah Akhir-akhir ini Cuaca aman Jadi Proses pembangunan ini Berjalan Dengan lancar Jadi seperti itu Dan untuk Alat berat Untuk pembuatan Fondasi Borepil itu Lagi istirahat Entah itu Mau Dibawa pulang Atau Tidak ya itu ya tulur Nah seperti itu Sudah dilempit kembali Entah itu Masih ada Proses pekerjaan Fondasi Borepil Atau tidak Itu nanti Kita update terus Pokoknya Jadi penampakannya Gorong-gorong kotak ini Seperti ini ya tulur Jadi Fungsinya Gorong-gorong kotak itu Untuk menampung Aliran Banjir Ketika cuaca Tidak bersahabat Atau Hujan lebat Dan Sampai Menimbulkan banjir itu Dari Tebing sana itu Sangat deras sekali tulur Alirannya itu Jadi Dilewatkan Atau dibuatkan Gorong-gorong Seperti itu Biar Longsorannya itu Tidak Melewati Jalan Jalan raya Seperti itu Tulur Dan pastinya Di sana juga Banyak warung Itu saat ini Seperti ini Kemarin Sampai Untuk yang di Sisi sana itu Yang longsor itu Di jalan itu Yang tinggal separuh itu Juga dibuatkan Pondasi borepil Itu tulur Di sana itu Yang ada Satu alat berat itu Yang Warna Hijau Dan untuk yang Di bawah saya Ini adalah Beton Yang ada di Bawah saya ini Apa ya Mungkin Untuk Proses Pemasangan Rangka bacanya Itu mungkin Ini tulur Dipasang Seperti ini Itu proses Pemasangannya Dan Yang di sana itu Adalah Proyek Pembangunan Jembatan Utama Geladak Perak Yang di Sisi Selatan Atau Sisi Peronok Jiwo Atau Malang juga Seperti itu Di sana juga Datang Rangka besi Di sana juga Didatangkan Rangka besi Juga Dan Ada satu Alat berat Yaitu Grain Juga Dan Fondasi Pagar Pembatas Atau Fondasi Yang di sisi Jalan Itu juga Sudah Selesaikannya Hampir selesai Yang di Ujungnya Itu masih Belum Yang di sana Seperti itu Seperti itu Dan Tampak dari sini Juga Kelihatan Pembangunan Tanggul Bronjong Penahan Banjir Semeru Sudah Masih Masih Proses Sampai saat ini Jadi Dipanjangkan Nanti Kita update Kalau sudah Selesai Nanti Panjangnya Kita update Berapa Mudah-mudahan Dengan Dibangunan Tanggul Bronjong Seperti ini Warga Lereng Geladak Pera Khususnya Yang terancam Banjir Lahir Semeru Itu Jadi Bisa Tidur Tenang Ini Masih Proses Semakin Panjang Seperti itu Nanti Kalau sudah Selesai Nanti Kita update Ke bawah Sana Kita turun Ke sana Oke Jadi Seperti ini Suasananya Progresnya Sekarang Di sini Kita turun Dan Tidak tahu Kenapa Itu Airnya Kok Coklat Banget Apakah Di Atas Sana Terjadi Hujan Biasanya Kalau tidak Hujan Agak Lumayan Bening Tapi Untuk Saat Ini Coklat Padahal Disini Tidak Hujan Disana Juga Ada Pekerja Proyek Tulur Ngapain Disana Mau Dibongkar Sisa Fondasinya Oke Jadi Seperti ini Penampakan Dari Dekat Fondasi Pembatas Ini Di Selatannya Jembatan Gantung Geladak Perak Ini